selamat berjumpa kembali sahabat youtube ini ada kedapan di wisap cafe multisystem yah sahabat youtube masin televisi ini menggunakan IC TDA 9381 dengan kerusakannya itu mati standby jadi kita akan coba saja dan mari kita simak kerusakannya bagaimana dan apakah yang menjadi penyebabnya kita akan cari untuk kita perbaiki biar normal kembali kita sambungkan ke AC PLN terlebih dahulu sudah tersambung sahabat youtube dan kita lihat disana indikator sudah menyala kita tekan program plus untuk coba kita stop dan disini tidak ada reaksi sama sekali jadi untuk tv ini tidak mau start ini bisa jadi terprotect kita ukur saja tegangan di output power supply apakah normal kita akan cek kemudian kita simak saya pakai youtube kita cek bagian B plus nya disini terukur tegangan 145V jadi ini abnormal ya saya pakai youtube normalnya itu 130V langsung kita matikan dan langsung kita cek di ilgo bagian primer apakah tersisa tidak ada tegangan tersisa saya pakai youtube bisa kita pastikan untuk power supply bagian primernya ini normal kemudian langkah berikutnya kita putuskan hubungan B plus dari playback di sini ada L kita lepas saja ini untuk L nya sudah berhasil kita lepas lalu kita akan menyalakan televisi ini kemudian mengecek tegangan B plus kembali kalau kita simak kalau tegangan B plus nya bisa berubah dari youtube kita lihat di multimeter disana masih terdeteksi 145V untuk tegangannya ini over kita akan cari tahu apakah yang menjadi penyebabnya tapi jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe juga akan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update baru video bermanfaat tentunya dari channel ini oke kita lanjut sahabat youtube disini saya lekangan pengecekan tegangan di output sekunder ini untuk tegangan audio terus deteksi 11V dan tadi tegangan 9V hanya ada 6V jadi tegangan ini sedikit drop tegangan feedback ke bagian primer ini tidak normal atau tidak seimbang ya sehingga mengakibatkan tegangan B plus nya menjadi naik dan disini sampai youtube saya mencurigai ini ada di dari elko 16V dan kita akan cek untuk elko ini dalam keadaan normal terlebih dahulu Oke, sahabat youtube kita lanjutkan disini Untuk hukanya sudah bisa kita cobot Kemudian kita lanjutkan untuk mengecek kuasitasnya Apakah masih normal atau sudah menurun Mari kita simak Oke, sahabat youtube Ternyata ini masih normal ya Untuk kapasitas LGO ini Kita akan pasang kembali saja Sudah terpasang kembali sebab youtube Langkah selanjutnya kita akan cek bagian dioda Mungkin ada yang sat Jadi disini adalah dioda di bagian sekunder Kita akan cek semuanya Disini ada tiga buah dioda Yaitu dioda Bplus Dioda Masih normal semua Dan kemudian kita akan cari jalur waitback Dari VCC sekundernya Disini salah satunya terhubung ke bagian konektor Yaitu bendiga Dan terhubung ke modul ini Modul kecil yang ada di bagian sekunder ini Dan ini Dan ini saya ambil Saya lepas ya Maksudnya Terhubung ke resistor Dan disini ada komponen dioda IC dan transistor SMD Jadi ini Ini transistornya Dan disini saya mencurigai ini Kebetulan disini Ada yang sama dari Di mesin tv sub yang satunya Jadi ini Sama persis Jadi langsung saya pasal saja Apakah Nanti setelah Kita ganti Ada perubahan Kita simak sahabat youtube Kita coba Nyalakan Kemudian kita cek tegangan Mari kita simak Saya nyalakan terlebih dahulu Oke sahabat youtube disini Kedeteksi 7V Yang tadinya ini Cuma 6V Dan di bagian Bplus Kedeteksi 334V Kita kembalikan L ke Bplusnya Sudah terpasang sampai youtube Kemudian kita lakukan pengukuran ulang Tegangan output Bplus ke playbacknya Apakah Masih kedeteksi normal Marilah kita simak Disini masih Kedeteksi normal 130W Setelah kita sambung ke Pin Bplus playback Dan juga di bagian Kaki Bplus playback Kita cek juga di bagian kolektor Transistor horizontal Masih normal Sampai youtube Dan selanjutnya Kita akan coba pasang ke tabung Tapi jangan lupa like Dan subscribe yang belum subscribe Juga nyalakan loncengnya Buat tidak ketinggalan video Video update terbaru Video bermanfaat tentunya Dari channel ini Oke Setelah kita pasang Sampai youtube Dan kita lakukan Percobaan Ternyata mesin tv ini Langsung start Dan saya lihat Heater sudah bisa menyalanya Coba kita lakukan pengecekan ulang Untuk bagian Tegangan Bplus Disini Kedeteksi 130V Normal Kita cek Untuk Tegangan VCC Vertical Apakah juga Sudah Normal Disini Kedeteksi 11,2V Untuk vertikal sendiri Ini Menggunakan 2 VCC 12V Negatif Dan 12V Positif Kita cek juga Tegangan video Ternyata sudah hadir 199V Tadi Kedeteksi Kilometer Langsung kita lihat Layar televisinya Sahabat youtube Disini Apakah sudah bisa Menyala Dan benar Sahabat youtube Disana sudah tampil Layar Biru Jadi Untuk televisi ini Saya pastikan sudah bisa normal kembali Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa like Dan subscribe Yang belum subscribe Juga nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video update terbaru Tentunya Dari Channel ini Terima kasih